Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua, mau menginfokan bahwa di tiktok itu kita bisa tarik komisi hampir setiap hari. Berbeda dengan Shopee, kalau Shopee biasanya validasi. Komisinya itu per minggu, jadi pencairannya itu bisa per minggu. Tapi kalau tiktok setiap hari kamu udah bisa nyairin uang kamu atau komisi kamu yang ada di akun kamu. Kita spill ya, bener gak sih setiap hari bisa tarik. Kita akan masuk dulu ke komisi. Misal kamu pengen tarik komisi, itu bisa setiap hari. Kalau misalkan kamu jadi konten kreator tiktok dan di kamu itu misalnya banyak yang CO setiap harinya. Karena kenapa? Karena notif tarik di tiktok itu bisa kamu lakukan masing-masing itu satu kali dalam satu hari. Terus di pesanan afiliasinya juga, itu kalau selama banyak orang yang CO, banyak yang masuk itu kamu bisa lihat disini itu lebih sederhana ya. Lebih sederhana itu bisa melihat semua produk yang terjual atau produk yang tertunda. Yang tertunda itu produk yang belum sampai ke customer atau produk itu kayak masih dikemas, masih di jalan gitu ya kan. Terus ada produk yang selesai, ini produk yang sudah sampai di customer kamu dan komisinya udah masuk. Kemudian ada produk yang tidak memenuhi syarat. Produk ini adalah produk yang di cancel atau dibatalin sama pembeli. Jadi kayak udah secara rinci banget ya nggak sih? Kalau di Shopee itu mungkin kamu bisa lihat juga untuk perinciannya. Cuman kalau di Shopee itu kayak ada validasi pembayaran gitu loh. Validitas pembayaran selama seminggu kalian validasi pembayarannya. Nanti baru pencairan kayak gitu ya. Kalau di tiktok itu setiap hari kamu bisa tarik. Nominalnya bebas. Kamu mau tarik berapapun bisa ya. Nah tipsnya gimana nih kalau pengen tarik komisi setiap hari. Tips yang pertama pastiin akun kamu berkembang. Tips yang kedua pastiin traffic kamu oke untuk live streaming. Untuk viewers itu traffic penting banget. Algoritma juga harus terbaca dengan baik. Karena kenapa? Karena kalau misalkan traffic jelek, algoritma jelek itu mempengaruhi ke orderan kita. Contoh kalau traffic jelek di live streaming, viewers misalnya minim. Kemudian juga misalkan yang CO pun akan minim. Kalau misalkan yang nonton juga gak ada gitu ya. Jadi harus sebisa mungkin kita caranya gimana gitu. Misalnya sebisa mungkin kita kan pengen trafficnya bagus. Pertama kalau akun baru banget, itu pasti sama tiktok. Tiktok akan berusaha mendukung akun kamu tuh untuk direkomendasikan kepada teman-teman yang ada di tiktok juga gitu. Jadi kalian tenang aja. Akun aku yang ini akun baru guys ya. Yang skincare ini kalian boleh follow. Ini akun baru sekitar 1 bulanan lebih ya. Karena akun aku yang lama itu ada di akun resmi. Itu niche-nya fashion. Itu memang udah lama kalau yang niche fashion udah sekitar 7 bulanan ya. Tapi kalau yang skincare ini baru sekitar 1 bulan seminggu. Baru banget buka guys. Baru masih anget gitu. Komisinya udah lumayan oke ya. Karena trafficnya udah oke, algoritmanya juga oke. Jadi tipsnya kalau pengen tarik komisi tiap hari, ya kalian juga harus ekstra gitu loh kerjanya. Kayak semacam buat akun kalian lebih berkembang, buat ide-ide untuk video atau konten-konten kamu lebih oke. Lebih diminati orang untuk nonton. Lebih tertarik orang untuk nonton akunmu gitu ya kan. Karena kan kalau misalnya kita produknya gitu-gitu aja, orang juga males nonton. Ya, nih aku tuh lumayan banyak yang berkembang ya. Misalnya nih ada FYP juga di bawah nih 16.000, ada yang 6.600, 1.800, 400 penonton. Ya, random sih sebenernya. Cuman kan gak stuck di 200 penonton. Kecuali yang baru banget upload kemarin ya. Ini ada yang 200, 35, 239. Tapi mereka ini, video ini kan akan berkembang dengan sendirinya. Tapi kalau kamu bisa lihat akun yang gak berkembang tuh, viewersnya stuck di 200 views aja. Ya, makanya itu sebenernya kamu kalau misalkan kamu lebih kreatif, lebih kayak konsisten upload, itu gak akan di 200, itu bisa naik, bisa berkembang lebih oke untuk viewersnya. Makanya saran dari aku, buat kamu yang pengen mengembangin si, apa namanya, si akun, itu silahkan cari ide-ide untuk konten yang oke, yang bikin orang penasaran, bikin orang tuh pengen nonton produk kamu. Nih, aku aja ini sih cuman kayak konten-konten video jeduk-jeduk kayak gini ya, tapi itu oke banget loh di penonton. Ya, bisa diterima dengan baik, kemudian banyak yang komen, banyak yang like juga, banyak yang nyimpan ke favorit mereka. Ya, kemudian kalau yang ini udah 380, kemudian yang ini udah 695 yang like. Ya, jadi lumayan lah ya buat nambah-nambah penghasilan di keranjang kuning kita. Ya, jadi buat para pemula, kalian gak usah khawatir, untuk akun baru itu bisa disupport banget sama si TikTok, biar algoritmanya oke, trafficnya juga bagus. Yang penting kalian tuh uploadnya konsisten, cari ide-ide atau konten-konten yang menarik, cari produk yang viral, tapi harus satu niche. Ya, satu niche itu misalnya kalau mau cari produk viral ya tentang skincare gitu loh. Misalnya kalau niche-nya skincare. Tapi kalau misalkan aku mau cari produk viral di bidang fashion, misalnya kemeja atau apa, silahkan cari yang memang lagi up. Karena kenapa? Karena kayak produk tuh lama-kelamaan bakalan angus, tergerus, produk lain gitu loh. Jadi kita kayak harus pinter-pinter mengolah produk, produk apa yang pengen kita sajikan untuk customer, untuk pembeli, misalnya untuk user yang mau CO di keranjang kuning kita. Jadi makanya kalau yang kayak gini tuh bukan, kita juga harus pada pinter ngolah akun gitu loh. Akunnya di update terus, kayak misalnya produk yang update, produk yang lagi viral, yang lagi booming. Jadi komisi kalian juga bisa meningkat dengan sendirinya. Ya, karena biasanya viewers tuh kayak mengikuti jaman gitu loh. Oh iya nih ada produk baru, gue COA. Oh iya nih ada produk baru masih anget, COA gitu. Karena biasanya mereka teracuni gitu loh. Dengan produk-produk yang memang misalnya masih anget, tapi bagus produknya, murah juga, affordable dalam segi harga. Itu biasanya banyak yang CO. Ya. Jadi silahkan buat kamu. Dan aku kasih tau, stop untuk melakukan follow, like, comment, share. FLKS, LFLKS tuh katanya bisa naikin penjualan. Enggak, enggak sama sekali. Karena aku pernah punya akun ya, observasi pake akun FLKS mana, enggak ada tuh perkembangan. Karena kenapa? Karena yang numpuk di pengikut kalian tuh rata-rata yang FLKS. Yang follow, like, comment, share doang. Dia enggak mau beli produk kamu. Dia cuma kayak follow doang, like, comment, share, share. Itu pun juga sesaat guys. Ya, jadi jangan salah ya. Akun pengen berkembang, pengen tarik komisi setiap hari. Caranya bukan seperti itu. Buat personal branding yang oke untuk akun kamu. Biarkan orang secara natural, comment, like, follow akun kamu. Jadi kayak mereka tuh bener-bener istilahnya emang butuh akun lo gitu loh. Untuk share produk-produk yang kamu bisa share ke mereka. Kayak gitu ya. Jadi jangan salah. Jangan follow-follow one. Jangan komen-komen. Jangan like-like. Kayak gitu. Itu enggak bagus buat traffic sama algoritma. Ya, jadi secara logika aja kamu follow, like, comment, share. Kayak gitu kan orang-orangnya yang pengen follow FLKS juga gitu loh. Jadi jangan salah kaprah ya. Usahakan kembangin produk kamu sendiri. Usahain kembangin akun kamu sendiri ya. Biar followersnya juga natural yang memang membutuhkan produk sesuai dengan niche kamu. Oke guys, itu dia ya info dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku. Dan see you on my next video.